Seorang wanita berumur 20 tahun menjadi korban pencurian. Dilakukan teman kencannya di salah satu hotel di kawasan pantai Pasir Putih, Kota Bengkulu, Selasa Malam. Lydia berusia 20 tahun, warga Jalan Padang Dedo, melaporkan kejadian pencurian yang ia alami Selasa Malam. Lydia melaporkan paras teman kencannya sendiri. Dia melaporkan paras ke polisi usai paras melakukan tindakan pencurian. Dikatakan Lydia, kejadian tersebut bermula ketika ia dan teman kencannya sedang menginap di salah satu hotel di kawasan Pasir Putih. Ditambahkan korban, teman kencannya tersebut mengambil dua unit handphone miliknya beserta uang sebesar 750 ribu rupiah yang diletakkan korban di casing salah satu handphone miliknya. Korban baru mengetahui handphone miliknya sudah tidak ada di waktu pagi hari saat korban terbangun dan saat itu juga teman kencannya tersebut sudah tidak ada lagi di kamar. Tidak tuh pas kamu terjaga jam setengah sepuluh, nyulai tidak ada, HP itu tidak ada, aku nyari-nyarinya tidak ada. Sampai kini punya tidak ada, terus-sampai tidak ada, tidak kenan. Berapa unit yang kamu ambil? Dua. Dua unit. Akibat kejadian tersebut, Lydia mengalami kerugian berkisar 3,9 juta rupiah dan saat ini Lydia telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ratu Agung untuk ditindak lanjuti. Abdi Wijaya Pranata, Teperbungkul melaporkan.